Pemirsa Penjabat Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, berhadiri agenda Rapat Baripurda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Jambi, ranperda yang akan dijadikan perda Kota Jambi, dan penanda takada Dota Kesepahaman. Penjabat Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, berhadiri agenda Rapat Baripurda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Jambi, selasa 23 Juli 2024. Dalam rapat tersebut, ada beberapa aspek penyampaian, yaitu ranperda yang selanjutnya akan dijadikan berda Kota Jambi, dan penanda takada Nota Kesepahaman Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi, No.2 Tahun 2022, tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Kota Jambi pada perseroan terpatas Bank Pembangunan Daerah Jambi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kota Jambi 2025 hingga 2045. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Jambi dengan DPRD Kota Jambi, tentang perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA, serta perubahan prioritas dan pelafon anggaran sementara atau PPAS APBD Tahun Anggaran 2024. Pada siang sampai sore hari ini, kita menyelenggarakan menghadiri rapat paripunan dalam rangka menyelesaikan tentang penandatanganan Nota Kesepahamanan antara Pemerintah Kota Jambi dengan DPRD Kota Jambi tentang perubahan kebijakan umum anggaran, serta perubahan prioritas dan pelafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2024. Singkatnya, tentang perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024. Dan juga sore hari ini, kita juga menyelesaikan tentang penyampaian dua tancangan PERDA. Yang pertama, tentang PERDA tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Jambi No. 2 Tahun 2022 tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Jambi pada perserahan terbatas BPD Jambi dan perancangan pembangunan jangka panjang daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045. Seperti yang terakhir tadi, penyampaian tentang perancangan PERDA tentang pertanyaan dan ketahanan tangan. Dalam penyampaian yang tersebut, PJ Wali Kota Jambi mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan di DPRD Kota Jambi yang telah menyetujui dota kesepakatan bersahabat antara Pemerintah dan DPRD karena ini merupakan langkah percepatan dalam tahapan pembahasa. Seri juga menyebutkan, selanjutnya untuk RAM PERDA yang disampaikan Pemerintah kepada Dewan akan dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan dari fraksi-fraksi partai di DPRD Kota Jambi.